Sindiran Burisma pada Surat Cinta Anis terkait data ganda penerima bansos Ditulis oleh Mr. Naibaho di SeaWorld.com Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Sewaktu duduk di bangku sekolah, Surat Cinta menjadi sebuah pelipur lara dalam dunia percintaan Jauh sebelum munculnya gadget dan android ataupun handphone dan smartphone Surat Cinta menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyuarakan isi hati karena keterbatasan media lain Semisal telepon rumah yang tidak dimiliki semua orang Saya ingat, seringkali setiap akhir minggu seperti ini kami yang di asrama mendapatkan Surat Cinta dari kekasih yang jauh Sialnya setiap makan malam, Sang Pastor akan menyeleksi seluruh Surat Cinta yang datang Dan ketika kita menerima Surat Cinta itu, tidak tertutup rapi lagi alias Surat Cinta itu sudah terbuka dan dibaca Sang Pastor Malu bukan? Ya malulah ketika Surat Cinta Sang Kekasih kita dibaca isinya bukan? Nah di era kekinian ketika era teknologi mendominasi hidup kita Governor DKI yang katanya paling bisa mengurus DKI Jakarta itu dengan kemampuan tata katanya Ternyata lebih memilih menggunakan media lamanan usang Media Surat Cinta untuk mengutarakan permasalahan yang ia dapat namun tidak bisa ia atasi kepada Menteri Sosial Burisma Saya bilanglah simple, Governor Anies curhat permasalahan DKI yang sebenarnya sepele itu Namun dia buat rumit dengan melayangkan sepucuk Surat Cinta kepada Burisma Perihal data ganda penerima bansos di DKI Jakarta Lah masa? Masalah data ganda aja tidak bisa dia urus Masa harus curhat ke Burisma? Ini makin menunjukkan bahwa Governor Anies selama ini memang tidak ada kerja Tidak ada turun ke lapangan meninjau berapa persen memang jumlah penduduk miskin DKI Jakarta Jadi anak buahnya selama ini kerjanya apa? Masa dia nggak ada buatim untuk mendata penduduk DKI Jakarta Berapa memang yang miskin dan berapa memang yang terdampak pandemi COVID? Lantas klaim selama ini yang mengatakan di tangannya angka kemiskinan DKI terendah Dari mana datanya? Dari mana sumber data Anies yang mengatakan Bahwa angka kemiskinan di Jakarta terendah dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia Dalam lima tahun terakhir Dengan bangganya Anies menyampaikan bahwa angka kemiskinan di DKI terendah Dibandingkan provinsi lain se-Indonesia Dia utarakan saat memberikan sambutan di hadapan kader Partai Gerindra Dalam acara pembukaan rapat kerja daerah Rakerda DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Di Hotel Grenzai Jaya Jakarta Pusat Minggu 26 Januari 2020 silam Kata Anies Kita mencapai angka presentase penduduk miskin terkecil dalam lima tahun terakhir di Jakarta ini Menurut data yang disampaikan Anies Presentase penduduk miskin di Jakarta saat ini telah berkurang 0,36% Dibandingkan September 2017 atau satu bulan sebelum Anies menjabat Sebagai gubernur DKI Dia berkata Sejak September 2017 presentase penduduk miskin kita ada 3,78% Kemudian turun sekarang sudah mencapai 3,42% Namun itu semua isapan jempol karena terbukti data penerima bansos DKI Carut Marut ganda dan tidak diperbaiki secepatnya Padahal kementerian sosial sangat butuh data akurat dalam upaya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran Artinya pasti sampai kepada rakyat miskin Bukan rakyat mendengah ke atas yang juga menikmati dana bantuan sosial tersebut Awalnya surat cinta dari Anies ini kepada Burisma adalah ketika Burisma akan menyalurkan dana bansos Tapi Anies katanya mengirimkan surat cinta yang intinya permintaan klarifikasi data ganda keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial bansos covid Gak bener Anies ini memang kalau gak lucu ya menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengelola data Masa Burisma yang diminta mengklarifikasi data ganda keluarga penerima manfaat bansos Emangnya Burisma yang gubernurnya dan Anies yang mensosnya gitu Lah bukan terbalik harusnya Burisma yang minta klarifikasi Karena yang tahu kondisi rakyat DKI kan Anies Bukan Burisma Burisma itu menteri loh Artinya bukan hanya data DKI saja yang ia urus tapi data seluruh daerah di Indonesia bukan? Makanya surat cinta itu diabaikan oleh Burisma karena isinya tidak bermanfaat Anfaidah malah bakalan bikin sakit kepala Burisma Jika lo membaca surat cinta gak bener DKI yang menangnya memang lewat ayat dan mayat itu Makanya Burisma aco-taco alias menanggapi dingin saja Dan lebih baik menanggapinya dengan terbuka Bukan membalas surat cintanya Anies Burisma mengaku tak memahami sepenuhnya data ganda Atau kesamaan KPM yang dimaksud Anies Menurutnya pihaknya terbuka untuk berdialog terkait hal tersebut Kata Burisma Saya tidak tahu persis samanya gimana Silahkan komunikasi dengan kami Insya Allah kami akan buka semuanya Tidak ada yang kami tutupi Burisma malah menyuarakan agar secara terbuka dalam hal perbaikan data bansos Yang dimaksud Anies Tidak ada main rahasia dengan saling berkirim surat Burisma dengan tegas bahkan menyentil kelakuan Anies Terkait perbaikan data bansos yang mangkrak baru 40% Dan penyalurannya lewat bank DKI yang gagal tak sesuai dengan rencana semula Menurut Burisma Sejumlah bank konon menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM Kata Burisma Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT POS Dan sekarang sudah 95% untuk tersalurkannya BST Berturut-turut Burisma juga menyoroti perbaikan data bansos DKI Yang baru sekitar 40% Yang mengaku bahkan sempat mengirim staff untuk membantu perbaikan data tersebut Begitulah kelakuan Anies Masih ingin korupsi data bansos dengan modus menggandakan data Sehingga penerima dobel dan penerima bansosnya nanti Diendapkan kemana entahlah hanya dialah yang mahatau Intinya Burisma tidak mau masuk dalam permainan surat cinta Anies Dan tetap teguh pada pekerjaannya untuk menyalurkan dan memastikan bantuan sosial di kementeriannya Tepat sasaran Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Fadlizon Mental ASN yang bobrok semestinya dikritisi Ditulis oleh Joe Putra di SeaWorld.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Memakai kata-kata mutiara dari sang mantan presiden Rasanya saya prihatin dengan kelakuan para politisi busuk di negeri ini Sampai lebaran kuda pun Tabiat mereka tidak akan berubah Dan ingat Tuhan tidak suka Masih mengenjal di pikiran saya Ketika seorang pemimpin yang tegas dengan bawahannya Tapi ada sebagian orang yang tidak suka gaya itu Padahal pemimpin tersebut mempunyai tujuan yang baik Demi kebaikan negeri ini Mungkin mereka iri dengan kesuksesan dan beragam prestasi Dari sosok pemimpin tersebut Sekarang Saya akan memberikan pandangan kepada para pembaca setia SeaWorld Pilih mana Pemimpin yang galak suka marah-marah Tapi hasil kerja sangat bagus Atau pilih pemimpin yang santun pandai merangkai kata Tapi tukang tilep uang negara Dan kerja tidak becus Setiap pemimpin mempunyai gaya memimpin masing-masing Tentunya kita kesal apabila kita memiliki atasan Yang selalu marah-marah tanpa ada sebabnya Kalau dia peduli sama kita mungkin kita bisa bertahan Namun kalau atasan sering marah Tapi mendapatkan gaji kecil Lebih baik keluar jari pekerjaan baru Nah bicara gaya memimpin Tak lepas dari seorang yang memiliki jiwa leadership yang tinggi Sifat melindungi dan mengayomi Adalah modal utama menjadi seorang pemimpin yang baik Kita baru saja disuguhkan berita mengenai Menteri Sosial Tririsma hari ini Yang marah pada anak buahnya Kejadian yang terjadi di Bandung Tepatnya di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Nitra BRSP DSN Ya tak guna Risma yang datang langsung mengecek persiapan dapur umum di tempat tersebut Naik pitam karena tak satupun ASN Dari Kementerian Sosial Membantu petugas Tagana Menyiapkan makanan bagi tenaga medis Dan petugas pemakaman Ya tentu saja Bu Risma sebagai atasan marah Karena merasa anak buahnya tidak berkontribusi Membantu pelaksanaan dapur umum Supaya berjalan dengan maksimal Marahan Bu Risma memuncak Ketika satu kalimat yang mengatakan Bahwa seluruh ASN yang bekerja disitu Akan dimutasi ke Papua Disinilah polemik liar muncul Oleh orang-orang yang membenci Dengan pemerintah Khususnya dengan Bu Risma Terlalu banyak kompor dan kipas di negeri ini Sebelumnya saya telah menuliskan beberapa nyinyiran sampah Dari seorang budayawan Aktivis, politikus busuk Dan burunan SJW Sebelumnya di SeaWorld Beragam komentar yang kontraproduktif Hanya membuat gaduh di media sosial Tak hanya itu saja Nyinyiran pedas juga datang dari para politikus busuk Yang tidak punya prestasi Menuangkan kritikannya pada Bu Risma Sebut saja kritikan yang tidak konstruktif Itu datang dari politisi Gerindra Fadlizon Dan Wakil Sekretari Jenderal Partai Demokrat Muhammad Rifai Firdaus Yang juga sebagai tokoh berpengaruh di Papua Fadlizon menciwitkan di akun Twitter pribadinya Pernyataan Menteri Sosial ini Menyeratkan seolah Papua Jadi tempat hukuman ASN yang tak becus Sebaiknya cabut saja Pernyataan sensitif seperti ini Haduh tepok cidat Itu bukan sebuah hukuman Itu sebuah syok terapi Agar para ASN yang bermental bobrok Mengubah pola pikirnya Untuk melayani masyarakat dengan etos kerja yang tinggi Bagi saya jika kemarin itu disebut sebagai hukuman adalah salah besar Saya kasih tau ya Zon Kalau dihukum pasti dibuang ke laut bukan ke Papua Menurut saya Papua bukanlah tempat para ASN dihukum Banyak ASN yang mempunyai integritas Hasrat melayani masyarakat Dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya Bekerja di bumi cendrawasi Rasanya aneh Fadlison mengaitkan Papua sebagai hukuman bagi ASN yang bermental bobrok Justru Burisma mempunyai tujuan baik untuk membuka pikiran para ASN yang hanya makan gaji buta dari jabatan mereka Burisma ingin mengubah mental anak buahnya memiliki tanggung jawab penuh sebagai pelayan publik Sementara itu juri bicara gubernur Papua yang juga politikus demokrat Muhammad Rifai Firdaus mengecam pernyataan Burisma Dia menyampaikan kecaman di akun pribadinya Jangan sampai kalimat ini terucap dari elit-elit lainnya Mengapa harus Papua dijadikan lokasi pemindahan para ASN yang berkinerja buruk? Loh, memangnya ada yang salah dengan pernyataan Burisma? Bukankah Papua adalah bagian dari NKRI? Coba deh, memaknai pernyataan Burisma dengan akal yang jernih Apakah salah jika Burisma memindahkan para ASN ke Papua? Salahnya di mana? Masih bagus dimutasi ke Papua daripada dibuang ke pulau terluar dan terkecil tanpa penghuni Ya begitulah kecaman dan kritikan yang tidak produktif Seharusnya netizen dan para politikus mengecam para ASN yang bermental bobrok Yang tidak memiliki jiwa melayani Bukan karena marah-marahnya Burisma yang harus dikritisi Tapi kinerja para ASN lah yang harus dikecam Kita tahu sifat dan tabia dari seorang Risma Dia marah jika anak buahnya tidak becus dalam bekerja Beliau tidak akan bisa mengubah sifatnya Karena gaya memimpin beliau memang seperti itu Tapi perlu diingat Dengan gaya memimpin seperti itu Sudah banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri yang beliau terima Bagaimana menurut Anda?